What's up everyone, welcome back to Padilla Podcast. Balik lagi bareng gue, Roky Padilla. Dan kita ada di episode ketiga sekarang ini. Sebelum kita mulai, kalau ingin mengucapkan, terima kasih dulu untuk semuanya mendengarkan nama Spotify ataupun juga menonton YouTube channel gue. Topik hari ini adalah sesuatu yang sedang gue pikirkan dari kemarin. Jadi gue ingin share dengan kalian semua. Ini merupakan open discussion. Gak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Karena gue yakin kita semua pasti punya perspektif yang berbeda-beda dan juga tolak ukur yang berbeda. Tapi topiknya adalah bagaimana cara mengukur bahwa basket di Indonesia itu sudah maju atau belum. Dan kalau kalian ingin jump in, in this topic, kalau gue sih lebih rekomendasi, kalian komen aja nanti di YouTube channel gue. Gue pengen banget denger mungkin keluh kesah ataupun juga statement-statement dari pemain, pelatih, ataupun siapapun juga yang involved dengan basket di Indonesia Barat, Timur, Tengah, semua gue pengen denger agar gue bisa tau juga nih, perkembangan basket di kota-kota mereka itu seperti apa. Dan siapa tau ada yang mendengarkan, nanti bisa membantu juga tentang perkembangan basket di kota tersebut. Jadi gue tunggu semua, nanti komentar-komentarnya. Apalagi pelatih sih, gue pengen denger dari pelatih-pelatih sih. Karena biasanya mereka tuh yang paling dekat ya dengan semuanya. Jadi hari ini gue akan ngomongin itu karena kita tau basket Indonesia itu sekarang dalam stage-nya. Sangat crucial menurut gue. Kita kan semua nih menghadapi FIBA World Cup 2023 ya. Dan ketampaknya tim nasional kita lebih condong akan bermain nantinya di sana. Dan kita tau persiapan ini luar biasa ya. Dari persiapan arena, hotel, akomodasi ini semua menelan biaya yang menurut gue lumayan mahal. Jadi gue harapkan impact-nya untuk FIBA World Cup 2023 ini akan sangat besar sekali. Besarnya tuh menurut gue adalah anak-anak muda, anak-anak kecil di Indonesia semakin ingin bermain basket. Dan juga jadi pemain basket. Dan disitu gue harapkan kita bisa menemukan bibit-bibit unggul. Siapa tau hari ini bisa jadi pemain NCAA ataupun juga jadi pemain NBA di masa depan. Amin. Kita doakan saja. Dan juga gue harapkan basket mungkin bisa jadi olahraga nomor tiga atau nomor dua. Dan hype-nya semakin besar lagi ke depannya. Agar basket ini semakin dicintai di Indonesia. Itu adalah harapan gue tentang impact-nya FIBA World Cup 2023. Oke. Kenapa gue kepikiran ini? Kalian tau semua, kemarin kan gue bikin video timeout ya. Video timeout itu mengenai tiga pemain dari benua Afrika yang datang kemarin ini. Mereka itu belum pasti akan dinaturalisasi ini hanyalah baru tiga orang yang datang untuk dites. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan diambil sama sekali atau tidak. Jadi gue hanya kemarin tuh sedikit concern tentang hal tersebut. Karena kita tau memang banyak yang komen tentang kok tinggi itu tidak bisa dilatih. Ataupun juga kecepatan, kekuatan itu semua susah banget untuk dilatih. Jadi gue jujur, gue setuju. Memang kok tinggi itu sangat berpengaruh untuk saat bermain basket. Apalagi untuk rebound, untuk defense itu sangat berpengaruh banget. Tapi gue tetap with my stand bahwa lebih baik punya satu pemain naturalisasi saja. Yang mungkin seperti Leicester Prosper. Dan gue kabarnya ada pemain mungkin akan datang lagi nanti untuk menjadi saingannya Leicester Prosper. Kita tunggu saja tentang hal tersebut. Tapi yang pasti itu menurut gue main membuka pikiran gue sih tentang apakah basket memang belum maju pemain-pemainnya hingga kita harus melirik sampai ke sana gitu loh. Kalau gue jujur lebih ingin sih develop pemain-pemain muda kita. Seperti gue bilang di timeout gue. Gue main juga nonton highlights-highlightsnya anak-anak muda ini. Ini dulu timnas U18 pun actually pernah ngalahin Kazakhstan loh. Di situ Yesaya on fire banget. Aldi Zathur juga oke banget. Dan menurut gue kita tuh gak kekurangan big man loh. Darah campuran pun ada. Kita bisa ngomongin tentang brand Jowaro, darah campuran. Lalu juga Derrick Michael. Derrick Michael seorang big man. Walaupun mereka sekarang ingin proyeksin Derrick Michael untuk bermain 3 dan juga bermain posisi 4. That's a good vision. Gua suka banget visionnya dengan mereka gak memaksa kan Derrick untuk bermain center nantinya. Lalu juga masih kita gak boleh lupa. Ada Armando. Menurut gue Armando tuh kuat loh. Rebound-nya tinggal di asah aja mungkin untuk cara bermainnya dan juga fundamentalnya. Dan kalau udah sering mendapatkan pengalaman gue rasa Armando pun nanti akan bagus juga. Lalu kadang gak boleh lupa dengan Calvin Senjaya. He was dunking on someone waktu itu. Gua lupa di Jones Cup ya kayaknya ya. Dia ngedang di depan pemain seorang import. Itu menurut gue udah memperlihatkan potensinya Calvin bahwa he's a strong kid. Dan dia bisa bermain di level tersebut. Jadi kita tuh sebenernya udah punya pemain banyak yang tinggi-tinggi. Kita kok bisa duetin siapa namanya Julian Alexander, Derrick Michael, Calvin Senjaya. Itu ada 3 pemain dengan posisi yang tinggi itu tanpa pemain atolisasi ya. Masih tanpa pemain atolisasi. Jadi menurut gue big man Indonesia sebenernya gak kurang-kurang banget. Kalau mau dicari lagi pun juga masih ada seperti pemain kayak novel. Gua suka novel menurut gue pick and rollnya sangat pintar sekali. Apalagi kalau ada duetnya sama Marcel Bonfield. Udah saling mengerti banget. Dan gua yakin juga ada beberapa pemain big man lainnya yang gua miss. Gua gak sebutin. Jadi sebenernya sih menurut gue big man di Indonesia mungkin emang gak terlalu banyak. Tapi gua yakin ada. Dan banyak man yang bilang kenapa gak coba ke Papua ataupun Indonesia Timur. Gua yakin disana banyak sih memang yang tinggi-tinggi dan besar. Tinggal nanti di develop aja. Kemarin juga ada yang ngomongin tentang Filemon basic-basic juga. Gua harapkan Filemon akan berkembang basketnya. Dan semoga bisa dikirim ke Jakarta juga. Semoga juga DBL terus memantau perkembangannya Filemon. I think Filemon kedepannya kalau memang dari sekarang sudah dilatih basket. I think bisa membantu juga. He's really big. And I'm pretty sure he's really strong too. Jadi itulah kenapa gue pengen ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom comment section gua. Nah kalau sekarang kita balik lagi ke topiknya. Menurut gua bagaimana cara mengukurnya. Kalau basket itu sudah maju atau tidak. Kalau gua dari mata media dan juga mata fans basket Indonesia. Gua mengukurnya dari hype basket Indonesia. Itu gua mengukurnya. Dan hype basket Indonesia itu menurut gua berhentinya di SMA. Nah itu gua gak tau. Gua feeling aja. Kalau gua tuh menurut gua basket SMA tuh hype-nya tinggi banget. Dan kalau kalian bisa lihat. Basket SMA, SMP, SD itu adalah yang views-nya paling banyak biasanya di YouTube gua. Kecuali UPH. UPH itu karena ada Yesaya, ada Arigi. Terus selalu hype-nya tinggi banget. Tapi biasanya anak SMA dan juga anak SMP. Mungkin karena itu adalah juga market gua kali ya. Itu yang menonton channel gua itu kenapa akhirnya tinggi sekali views-nya. Nah hype-nya kenapa gua bilang tinggi? Karena anak-anak SMA ini sekarang sudah diliput banyak sekali sama YouTube-YouTube channel. Kalian tau YouTube channel sekarang ini basket banyak sekali. Mungkin ada 5, ada 6 yang aktif sekarang ini untuk membuat highlights. Jadi itu perbedaannya jauh banget sama masa-masa gua SMA. Ataupun juga masa-masa anak-anak 90-an. Dulu belum ada YouTube sih memang. Tapi jarang juga ada media yang mau ngeliput menurut gua. Mungkin ada satu yang mau ngeliput itu juga mungkin kalau yang ngeliput koran bola. Mungkin itu juga kalau yang turnamennya besar sekali gitu. Itu baru mungkin mereka datang. Mungkin dulu kayak Hexos, Kejurnas. Itu mungkin ada baru yang datang. Tapi kalau sekarang ini pertandingan persahabatan pun. Pertandingan seperti klub-klub pun juga itu semua pasti akan ada yang ngeliput. Karena memang ada pemain-pemain yang orang tuh penasaran pengen nonton gitu. Misalkan kayak tahun lalu. Mungkin orang penasaran pengen lihat kayak Marcel Bonfil. Ataupun juga Hendrik, Derrick. Itu pemain-pemain itu udah punya fanbase. Gede sekali menurut gua sekarang ini. Zaman dulu anak-anak mungkin kayak anak SMA Negeri 3 yang terkenal. Mungkin kayak Pras, William, Daniel Wenas. Boleh bilang kayak Patrick Sanditeki. Lalu anak SMA Negeri 22 yaitu Januar. Itu mungkin orang diantara anak basket mungkin tau yang di Jakarta gitu. Tapi yang di luar kota belum tentu tau anak-anak ini. Nah sedangkan untuk Derrick, Hendrik. Mungkin dibilang Ananta Dandy. Marcel Bonfil. Naufal. Gua mau sebutin semua sih. Michael James. Itu banyak anak-anak yang di luar Jakarta pun kenal. Mereka siapa. Boleh kita ngomongin juga Jalu. Jadi anak-anak itu udah dapet exposure dan juga udah dapet hype-nya. Jadi kenapa menurut gua basket sih semakin maju. Karena media-media semakin tertarik untuk makin kenal sama pemain ini. Untuk ngeliput pemain ini. Dan itu kenapa menurut gua basket sebenernya di Indonesia sekarang ini pelan-pelan. Sudah maju. Dan. Even kalau kayak gua. Gua suka banget ngeliput anak-anak kelompok umur 14 dan juga 12. Gua bisa sebutin kayak. Kenneth Lebron Huang. Efrael. Juan Boseke. Lalu juga Miracle. Gua pikir those 4 players are really-really solid banget. Dan mereka pun udah punya fans juga. Kalau ga boleh bilang. Banyak sekali orang yang sudah mulai ngefans dengan anak-anak kecil ini. Karena mereka mainnya bagus dan juga punya potensi tinggi untuk bisa jadi pemain nasional nantinya. Apalagi untuk Lebron pun gua impressed banget dengan seberapa besar badannya. Dan seberapa kuatnya. Kan dia sering banget push up. Jadi kalau lewat. Kalau gua ngukur lewat hype. Jelas ini udah maju sekarang ini perbasketan Indonesia. Dan gua harapkan walaupun nanti kan kita ketahuan. Karena kita lagi masa pandemi. Jadi gua harapkan setelah pandemi ini. Terus naik-naik terus si hype-nya. Apalagi untuk anak-anak SMA dan kebawah. Anak-anak SMA dan kebawah ini gua boleh bilang terima kasih kepada pertama orang tuanya. Orang tuanya mereka pun sangat semangat. Dan sangat dedikasi loh menurut gua. Mereka harus nganterin anaknya tanding. Yang masih kecil-kecil. Lalu juga harus nganterin mereka latihan. Menurut gua itu adalah sacrifice yang luar biasa sekali dibuat oleh orang tua. Lalu mereka juga gak takut untuk keluarin dana. Menurut gua untuk mendapatkan pelatih yang terbaik untuk anaknya. Pelatih private. Pelatih timnya. Agar anaknya tersebut bisa berprestasi di dunia bola basket. SD, SMP, dan SMA. Jadi gua admire banget. Seberapa dedikasinya orang tua-orang tua sekarang. Dan banyak sekali orang tua yang gua lihat sekarang itu ingin mendorong anaknya bermain basket. Mungkin karena keren kali ya. NBA juga menurut gua hype-nya semakin besar. Anak-anak sekarang bisa menonton Youtube. Bisa ngelihat gerakannya Stephen Curry. Gerakannya Kyrie Irving. Itu adalah kenapa menurut gua basket sekarang ini hype-nya anak-anak kecil tuh semakin pengen ngikutin yang dia lihat di Youtube sekarang ini. So, untuk anak SMA. Orang tua nomor satu. Dan yang kedua gua harus bilang kredit juga kepada DBL. Karena menurut gua. Anak-anak sekarang itu tapi sayangnya ya menurut gua ya. Kebanyakan kayaknya mimpinya tuh ingin bermain di DBL aja. Di DBL mereka kayak udah oke basket gua udah sampe mimpi gua gua udah gak perlu ngelanjutin kemana-mana lagi. Jadi gua lihat ada beberapa talent yang bagus tuh hilang sampe di level DBL aja. Karena mereka gak mau main di Liga Mahasiswa. Karena mereka juga lebih prefer mungkin kuliahnya di luar negeri. Jadi itu adalah hal yang gua sayangkan. Itu ada gapnya makanya antara DBL dengan IBL. Nah, untuk DBL gua suka banget dengan mereka karena kita tau brandingannya mereka luar biasa. Dan mereka adalah Liga. Siswa SMA yang paling, siswa-siswi SMA yang paling besar seluruh Indonesia. Dimana kalo lu nonton DBL di Jakarta tuh masuk ke lapangannya aja udah susah. Parkirnya pun juga udah susah carinya. Kadang-kadang penuh banget selalu yang nonton. Mereka tuh selalu ya dari jaman NBL tuh udah ngerti banget. Bagaimana untuk meng-create sebuah cerita, sebuah gimmick. Agar orang-orang tuh semakin penasaran dengan pertandingannya mereka. Dan jelas di DBL juga banyak sekali bintang-bintangnya. Mereka juga udah pilih-pilihin nih. The face of the DBL. Kalo di Surabaya jelas Marcel Bonfil. Kalo di Indonesia ada Safira juga. Ada Ananta Dandy. Itu kenapa menurut gua mereka pinter banget untuk menjual produknya mereka. Sehingga orang tuh semakin penasaran. Dan gua pun banyak sekali video-video DBL gua yang men gila viewsnya. Bisa sampe 100 ribu, 80 ribu. Jadi gua bener-bener juga appreciate banget apa yang dilakukan sama DBL. Dan gua harapkan mereka bisa continue ke depannya. Bisa terus konsisten. Dan sekarang ini kita doakan agar mereka bisa menjalankan season-nya dengan lancar semuanya. Aman-amanya dan juga sehat-sehat aja. Kita tau sekarang DBL Mataram sedang berjalan. And they are doing really well sekarang ini. Sekarang hari ini kalo gak salah lagi final ini. Gua tunggu juga nanti hasilnya bagaimana di Mataram. Jadi itu menurut gua kenapa sebenernya bola basket nih udah ada langkah ke depannya sih. Udah ada majunya gitu loh. Walaupun memang gak semuanya maju. Masih ada beberapa juga yang masih menurut gua jalan di tempat saja. Gua gak mau ngomongin terlalu detail-detail banget sih tentang yang berjalan di tempat. Tapi yang pasti kalo gua ingin sebut satu adalah di level mahasiswa. Di level mahasiswa ini menurut gua sangat crucial sekali perkembangan pemain. Disini pemain tuh sebenernya butuh jam terbang tinggi untuk bisa berkembang dan juga mempersiapkan dirinya masuk ke profesional. Tapi sekarang ini di jenjang mahasiswa itu gamenya dikit sekali. Dan hanya ada dua mungkin kompetisi dan mungkin satu kompetisi tuh yang resmi dan satu lagi yang beberapa tim saja gak semuanya ikut gitu loh. Jadi sangat disaingkan sekali menurut gua pemain-pemain tim Nas Junior itu sekarang juga isinya kebanyakan pemain-pemain yang bermain di level mahasiswa. Jadi kalo ke depannya Indonesia bisa membuat kompetisi level mahasiswa ini lebih bagus, lebih kuat lagi. Tapi gua yakin, gua sangat yakin basket Indonesia ke depannya akan lebih kuat lagi. Karena kita bisa berkaca ke sepak bola. Gua pun liat sepak bola U16, U17, U18 itu biasanya bagus semua mereka pemain-pemainnya. Mereka latihannya di Eropa, mereka juga ada beberapa yang mau ditarik sama klub Eropa. Tapi pas naik ke U21, ke U23, nah itu dia tuh. Biasanya kalian bisa liat trennya udah mulai menurun. Gua juga sebenernya gak tau kenapa sih di Indonesia trennya seperti itu. Di level mahasiswa tuh selalu bisa kadang-kadang turun gitu loh permainnya. Sangat sayang sekali menurut gua. Jadi gua harapkan sih ke depannya untuk Federasi Bola Basket Indonesia mereka lebih memperhatikan untuk level mahasiswa. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang terbaik, pemain mahasiswa yang terbaik itu bisa dikumpulkan seperti sekarang ini di Indonesia Patriots. Gua harapkan program tersebut akan berjalan dengan panjang. Agar mereka bisa dibawa mungkin ke luar negeri, ke Amerika, ke Filipina, Vietnam. Agar mereka bisa mendapatkan exposure dari pertandingan internasional. Karena kalau mereka tandingnya di Indonesia aja, menurut gua mereka udah tau lawan-lawannya. Oh gua lawannya dia lagi, mainnya kayak gini. Gua udah tau lah jaganya kayak gini gitu. Kesudahan kalau mereka ke-expose dengan lawan-lawan di internasional, jelas mereka harus belajar. Mereka harus, wah harus bisa compete. Dan itu yang akan membuat permainan mereka elevate nantinya ke depannya. Dan mereka harus tau tuh, wah ternyata standar main di luar negeri tuh kayak gini ya. Jadi gua harus termotivasi untuk latihan akhirnya gua bisa nyampe di level ini. Jadi itu kenapa gua bilang anak-anak Indonesia Patriots itu ke depannya kok gua bisa ya. Harapkan, harapan gua aja sih main di ABL gitu. Uh, I think that's gonna be really, really good untuk basket Indonesia ke depannya. Dan mungkin kita juga gak bisa langsung berkaca kepada Filipin. Kita tau memang di Southeast Asia kita tuh pengen ngejar-ngejar Filipin gitu. Tapi menurut gua Filipin tuh udah jauh banget sih sekarang ini beda sama basket Indonesia. Mungkin udah bedanya sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Kita bisa lihat, mereka punya pemain-pemain muda seperti Kai Soto, seperti 30 Ravenna yang bisa berkiprah di Liga Internasional sekarang ini. Kita mungkin ada beberapa yang berpotensi bisa bermain di Liga Internasional. Mungkin kita bisa ngomong agak sih dia kuliahnya ada di Spanyol. Lalu juga mungkin Abraham Damargrahita. Kalau dia sebenernya bisa main di Liga Thailand atau main di Liga Jepang, gua yakin dia bisa banget. Jadi ada 2 pemain plus Beneran Jowaro ya. Beneran Jowaro sih main di Liga Asia manapun juga gua yakin dia bisa sih. Ya dia punya 3 pemain sebenernya yang punya potensi seperti itu. Tapi gua harapkan ke depannya sih gak hanya 3 pemain aja, tapi lebih mungkin 10 sampai 15 pemain yang punya potensi untuk bisa bermain di Liga Asia itu baru tuh kita bisa lihat bahwa perkembangan basket Indonesia sangat nyata sekali. Jadi kalau gua sih mau berkaca, gua sih mau berkacanya dengan Vietnam. Menurut gua basket di Vietnam itu sangat maju sekali. Honestly gua gak tau gimana caranya mereka maju, tapi pasti kalau gua lihat dari liganya pun kemarin saat lagi pandemi itu pun mereka bisa berjalan di bubble, itu lancar semuanya. Jadi gua memikirkan bahwa organisasi mereka luar biasa gitu loh. Mereka sangat teratur sekali, pemain-pemainnya juga disiplin banget, sehingga itu kenapa liganya bisa berjalan. Dan gua tau memang di Vietnam itu banyak pemain campuran. Misalkan kayak Christian Juzeng, lalu juga Kautran, boleh bilang Christian Diker, tapi Christian Diker sudah pensiun sekarang ini. Gua ya, gua tau dia punya banyak pemain campuran Amerika, dan main waktu DC Games pun 7 atau 8 pemain semua campuran Amerika. Tapi itu bukan salah mereka gitu loh, because peraturan negaranya mereka memperbolehkan untuk punya dual citizenship. Ini sangat beda peraturan di Indonesia, tapi itu kelebihan dan juga keuntungannya mereka sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan kalau mereka bermain dengan pemain-pemain campuran. Sama dengan Filipina juga, Filipina banyak sekali field M-nya. Kita nggak bisa menyalahkan itu, tapi kita lebih baik memikirkan bagaimana agar basket di lokal kita, atau pemain-pemain nasional kita itu juga lebih maju ke depannya agar bisa compete dengan yang level kompetisinya lebih tinggi nih. Ini pemain-pemain campuran Amerika, karena pemain campuran Amerika-nya Vietnam pun juga kalah sama tim 3x3 kita. Shout out untuk Rivaldo, Sandi, Okiwira, dan juga Surli Yadin mendapatkan medali pera kemarin ini. Mereka mengalahkan tim Vietnam ini loh, di semifinal itu gamenya seru banget. Dan menurut gua, ya ini bukti nyata bahwa kita masih bisa kempit dengan Vietnam gitu loh. Tapi sayangnya memang main tim 5 on 5 kita nggak bisa mengalahkan mereka di perebutan medali perunggu saat si games. Tapi itu menurut gua bukanlah hal yang apa banget sih menurut gua ini hanya sedikit warning sentilan untuk basket Indonesia bahwa kedepannya kita harus waspada nih dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Singapura yang menurut gua pelan-pelan mereka udah mulai mengejar basket Indonesia. Padahal dulu kita hampir pasti cuma ketemunya Thailand aja yang paling berat, yang paling tipis lah. Tapi biasanya sih kita selalu langganan final perak ya. Biasanya langsung final lawan Filipina itu udah langganan banget. Dan tahun 2015, walaupun Filipina pake pemain-pemain college-nya mereka, di Singapura itu sebenernya hampir bisa menang. Itu kalau nggak salah Mario Usang ya terakhir, yang turnover-nya itu sangat disayangkan sekali. Tapi itu menunjukkan bahwa basket Indonesia itu juga bisa kempit. Mereka juga ada Marcus Douthit waktu itu dan kita cuma ada b-boy kayaknya ya waktu di 2015. Tapi masih bisa kempit, tipis. Jadi menurut gua ya, kedepannya basket Indonesia itu harus lebih optimis. Dan semua pemain itu pun juga harus optimis. Gue bener-bener suka banget dengan generasi sekarang ini sih menurut gua. Mungkin orang banyak bilang, anak-anak ini banyak yang nggak fokus. Mungkin banyak main social media, main TikTok, main apa. Tapi kenyataannya memang Gen Z. Gue pelajarin juga di YouTube, Gen Z itu emang nggak bisa jauh-jauh dari elektroniknya mereka. Jadi gua nggak masalah dengan mereka mau main social media seperti apapun. Dan malah gua seneng ada beberapa dari mereka yang bisa membuat uang lebih karena mereka jadi brand ambasador ataupun jadi influencer. Dan itu menurut gua malah memberikan nilai plus sendiri untuk basket. Berarti orang-orang udah mulai melirik nih atlet basket. Berarti bisa menjual produknya mereka dan mereka nggak malu untuk jadi brand ambasador. Dan itu menurut gua juga salah satu bukti bahwa bakir Indonesia juga sekarang ini semakin maju aja sih. Jadi gua harapkan sih kedepannya memang yang paling gua harapkan adalah mereka bisa terus konsisten dan juga bisa at least semakin kompetitif dengan Filipina. Kita tahu Filipin pun sekarang udah mulai juga agak hati-hati. Karena Indonesia udah ada Brandon Juwaro, udah ada Leicester Prosper dan kita tahu Abraham Pras. Pras juga masih prime men, prime. Dia masih, Pras tuh masih killing it right now juga di FIBA. Lalu kita tahu masih ada Widi, ada Govind yang muda-muda. Dan gua harapkan pemain-pemain muda ini pun nanti kedepannya akan mendapatkan kompetisi apa? Mendapatkan taste dan juga mendapatkan experience di kompetisi internasional lebih banyak lagi. Agar mereka juga kedepannya semakin matang dan juga semakin berani nih untuk bisa bertanding di level internasional. Dan gua harapkan juga kedepannya gua bisa menemukan lebih banyak lagi pemain-pemain darah campuran. Karena itu yang gua lebih harapkan, kemarin itu mungkin di apa ya, di time out gua kurang jelas gua ngomongin tentang mungkin kayak pemain-pemain kayak Brandon Juwaro. Bisa dicari, pemain kayak Mike James, lalu pemain-pemain seperti Gavin Ibrahim. Kita nggak beliau lupa masih ada Gavin Ibrahim di LA, dia umurnya masih 15 tahun sekarang ini. Gua harapkan dia akan dapat pasport Indonesianya sebentar lagi agar dia bisa dihitung sebagai pemain lokal. Karena kita tahu seorang pemain itu harus dapatkan pasport sebelum mereka umur 16 tahun, agar bisa dihitung sebagai pemain lokal saat bertanding di FIBA. Gavin Ibrahim ini, ini masa depan basket Indonesia menurut gua ya. Sekarang ini gua terakhir tuh ngeliat Gavin mungkin main memang satu setengah tahun yang lalu. Tapi anak ini, he doesn't talk too much, he let his game talk on the court. Dan dia tuh tingginya, mungkin udah lebih tinggi daripada gua sekarang ini, mungkin 186. Dia mainnya masih posisi 3-4. Tapi menurut gua nanti kedepannya dia akan develop sebagai pemain posisi kedua. Gua suka banget dengan footworknya, dengan shootingnya, work ethicnya. Jadi gua harapkan dia adalah salah satu pemain masa depan Indonesia nantinya. Lalu gua yakin pemain-pemain kayak Julien, lalu juga ada adiknya Julien yang sampai sekarang gua masih penasaran siapa adiknya Julien. Gua harus bikin untuk next inline, katanya adiknya Julien itu juga jago banget. Jadi kalo ada yang punya info, please tulis di comment section di bawah siapakah adiknya Julien ini. Lalu juga Derek Michael, gua harapkan dia masih bisa ke NBA Global Academy. So, basket Indonesia sebenernya menurut gua maju kok, maju. Tinggal kita lihatnya dari sisi mana aja sih menurut gua pemain-pemainnya pun pemain muda seperti Yesaya, Aldi, Zatur, Yuda. Kalo kalian liat halis-halisnya tim nasi elit muda, mereka bisa men, compete ngelawan tim-tim IBL. Itu menurut gua menunjukkan bahwa ya anak-anak muda ini punya potensi gitu loh. Gua dulu mungkin salah satu orang yang bilang bahwa, wah kayaknya anaknya saya mas sekarang kayaknya kurang ya mainnya. Kayaknya lebih bagus kayak anak-anak yang tahun 90-an dulu, ataupun juga anak SMA yang tahun 2000-an awal. Tapi gua baru inget ya, ternyata sama bola basket sebenernya udah evolve, gamenya udah beda banget sama dulu. Mungkin kalo dulu lebih physical, kalo sekarang tuh lebih skills, lebih kayak nembak 3 point shot. Siapa yang bisa dribble-dribble ngelewatin floater. Jadi sekarang tuh udah beda banget dan gua respect banget dengan anak-anak muda sekarang ini. They all working hard untuk bisa menjadikan bola basket Indonesia semakin baik lagi ke depannya. Jadi gua bener-bener mau shout out, gua tuh bener-bener peduli banget dengan perkembangan bola basket Indonesia. Itu juga goal dan juga vision gua untuk channel ini. Gua kedepannya ingin sekali lebih banyak. Apalagi terutama untuk yang di luar kota ya. Gua berusaha sebisa mungkin setelah pandemi ini selesai, nanti kompetisi sudah berjalan. Gua pengen banget sih ke kota-kota. Misalkan kayak Batam, Batam tuh gua denger banyak sekali anak-anak muda yang bagus. Medan, Medan juga gua denger banyak sekali talenta basketnya. Surabaya, of course gua juga pengen balik ke Surabaya, ke Bandung, ke Jogja, everywhere. Gua pengen coba sebisa mungkin kalo lagi ada kompetisi yang besar gua ingin datang untuk bisa pencari anak-anak yang bisa masuk ke next in line. Karena ini akan penting banget untuk perkembangan dan juga masa depan bola basket Indonesia. Dan memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Gua ga boong banyak yang perlu diperbaiki apalagi kalo di level profesional. Menurut gua itu adalah juga yang membuat apa ya mungkin banyak pemain agak takut. Kita tau kita kehilangan banyak sekali talent yang di level. Mungkin main di level kuliah tapi dia ga mau ke profesional mungkin mereka lebih milih untuk kerja kantoran. Dan ini yang masih harus di fix sama yang bekerja di liga profesional kita sekarang ini. Gua juga masih ingin sistem draft dibetulkan. Gua harapkan sih itu bisa terjadi. Gua ga tau itu kapan. Gua waktu itu udah sempet ngomong juga dengan salah satu petinggi di liga. Untuk at least man get it right dong untuk draftnya gitu loh. Biar kita bisa lebih menarik sebagai penonton. Gua mah juga udah kasih masukan juga kepada mereka. Gua harapkan didengarkan. Semoga bisa berjalan nantinya untuk draft. Lalu jelas untuk salary cap gaji pemain. Gua harapkan juga ke depannya akan ada minimum juga untuk gaji pemain. Agar pemain-pemain basket Indonesia ini yang muda-muda tuh kayak Oh gua jadi pemain basket gua bisa hidup nih. Gua bisa punya keluarga. Gua bisa membiayai anak gua, keluarga gua nantinya. Karena gajinya oke gitu loh. Jadi itu menurut gua juga akan sangat mempengaruhi perkembangan basket Indonesia ke depannya. Jadi total menurut gua sih overall ya. Overall kalo dari sisi gua basket Indonesia sekarang ini udah maju sih. Jadi sekarang tinggal kita bisa terus membawa momentum ini hingga FIBA World Cup 2023. Agar basket nanti semakin besar lagi. Dan kalo basket semakin besar kita semua pasti akan lebih happy. Kita akan punya tontonan banyak sekali. Gua enjoy banget sih nonton kejurnas ya. DBL kejurnas itu menurut gua. Men itu adalah baby gua banget sih. Gua bener-bener suka banget dan enjoy banget. Karena itu bener-bener kerasa banget pride dari kota-kota mereka. Lalu juga daerah mereka. And of course kalo udah ketemunya lawannya Jakarta tuh semua termotivasi lah pengen ngalain Jakarta. And that is the fun part menurut gua tentang basket di Indonesia sekarang ini. Jadi gua harapkan untuk semua organisasi, semua liga. Agar semua tetap semangat menjalankan semuanya. Agar setelah pandemi ini basket bisa terus bergulir lagi dengan lebih baik lagi. Dan gua harapkan semua sistem kompetisinya diperbaiki juga. Mungkin beberapa kali gua datang kayak ke ya mungkin tapi ini normal kali. Tapi untuk gua gua pengen banget kayak kalo kompetisi sudah bilang jam segini. Gua harapkan mereka jalannya on time. Itu yang gua harapkan. Lalu juga ada kejelasan pemain-pemain yang boleh bermain. Lalu juga pokoknya hal-hal non teknisnya pun gua harapkan dibetulkan. Gua sih orangnya lumayan tepat waktu ya. Jadi gua kadang-kadang kalo ada game yang kayak molor sampe sejam gitu gua kayak bisa bete sendiri sih. Itu aja kalo dari gua. Tapi untuk semua liga lu dari atas sampe bawah. Gua harapkan semua bisa bersinergi demi memajukan basket Indonesia. Dan gua itu adalah pendapat gua kira-kira tentang bagaimana gua mengukur bola basket itu sudah maju atau belum di Indonesia. Tapi kalo untuk kalian yang punya perspektif berbeda. Kalian boleh tulis di comment section di bawah. Harapan gua sih selalu hype-nya untuk basket Indonesia bisa selalu naik terus. Karena kita tau semakin hari kita akan melihat semakin banyak talent-talent yang bisa kita temukan nanti di basket Indonesia. Agar mereka juga bisa bersinar. Gua masih mendoakan beberapa tahun ke depan ini ada pemain Indonesia yang bisa masuk ke NCAA. Gua tau ada Alfa Riza yang sedang berusaha juga bisa bermain di NCAA divisi 3 nantinya. And of course Gavin. Gavin juga punya mimpi untuk bermain di NCAA divisi 2. Kalo bisa divisi 1 luar biasa sekali. Derek Michael pun juga the same thing. Dede Hendrik juga gua mau bilang Dede itu juga berusaha juga untuk bisa ke Amerika nantinya mungkin untuk bisa bermain di NCAA. Kita doakan saja semuanya. Karena ini semua juga demi basket Indonesia. Kita doakan yang terbaik. Amin. Dan semoga juga Viva World Cup 2023. Nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. So that's all from me. Gua sangat menunggu-nunggu sekali komentar kalian semua nantinya di comment section gua. Gak apa-apa kalian kok mau keluarin unek-unek kalian juga aman kok di sini. Dan gua juga bilang gua lupa actually tim bola basket ini sekarang udah mulai banyak dilirik sama sponsor juga. Apalagi tim IBL ya. Sehingga itu juga menunjukkan bahwa basket pun bisa gitu loh menjual sesuatu. Jadi itu kenapa gua bilang juga basket Indonesia bisa maju. Mungkin nanti kedepannya tinggal konsistensi saja dan juga peraturan tidak berubah-berubah. Peraturannya harus konsisten. Itu yang bisa membuat basket juga mungkin nantinya lebih baik lagi di Indonesia sih. Itu aja sih untuk gua. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari podcast kali ini. Thank you so much for listening. Mungkin sedikit twist kali ya. Mungkin orang kalau lihat dari judulnya mungkin pada nyangka gua akan ngomongin tentang basket Indonesia yang negatif ya kali ya. No I'm a very positive person dan gua juga selalu mendukung apapun yang dilakukan itu. Tapi memang gua selalu stand by my stand by my opinion. Kalau memang ada sesuatu yang salah gua pasti akan bilang ada yang salah. Gua gak akan bilang enggak. Gua gak akan memang sugarcoat. Gua gak akan membagus-baguskan. Gua selalu mengatakan apa yang ada di hati gua sih biasanya seperti itu. So thank you so much for listening to podcast. Thank you so much. And I'll see you guys next episode. Peace.